Setelah keberadaannya dipertanyakan publik, Ketua RT Abdul Pasren kini menunjuk kuasa hukum untuk membantunya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon 2016 lalu. Nama Abdul Pasren sebagai Ketua RT diduga kuat menjadi saksi kunci pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, terutama ketika dimintai kesaksian apakah para terpidan dan menginap di rumah kontrakan Abdul Pasren saat malam pembunuhan terjadi. Kuasa hukum Abdul Pasren bilang saat ini kliennya dalam keadaan baik, namun keberadaan Abdul Pasren masih dirahasiakan untuk menjaga kondusivitas. Kuasa hukum Abdul Pasren menyatakan saat ini banyak keterangan yang mengemuka untuk mengaburkan penyidikan dan menekan kliennya. Banyak orang memberikan keterangan mengaburkan masalah, jadi kita harus menjelaskan dengan terang beneran apa yang telah terjadi. Banyak keterangan-keterangan yang tidak masuk akal yang tujuannya untuk mengaburkan penyidikan, untuk mengaburkan dan menekan klien kami.